Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak semuanya Apa kabar hari ini Dan kita semua masih dalam keadaan sehat Dan masih tetap semangat Belajar dari rumah Hari ini kita kembali lagi Dengan pelajaran ICT bersama Miss Satur Dan hari ini kita akan Mempraktekan cara menempatkan Antara teks dan juga gambar Pada Microsoft Word Sebelum kita mulai pelajaran hari ini Mari kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Untuk di pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas tentang Insert picture Insert clip art Dan juga insert shape Nah hari ini kita akan Menempatkan Gambar Ataupun Shape dan juga clip art Dengan Text Nah Biasanya Ini digunakan untuk Membuat cerita bergambar Disini Miss sudah punya Cerita bergambar Disini ada cerita tentang Buaya dan si kancil Nah Tapi peletakan gambarnya Terlalu besar Dan Menghalangi tulisannya Disini kita akan Posisikan dengan cara Mengklik gambar Nah jika kita klik gambar Dan gambar sudah aktif Seperti ini Maka akan muncul Tab format Tab format Untuk picture tools Nah disini ada Wipe text Atau Misalkan tampilan word kalian berbeda Ada yang tulisannya Text writing Atau Wiping text Bisa ya Itu sama aja Hanya penulisan Menu iconnya aja yang berbeda Nah Jika kita klik Disitu dia ada beberapa Pilihan menu Ada square Tight Throw Top and bottom Behind text Dan juga In front of text Nah Tadi Ketika Miss Geser Cursor Itu Ada yang berbeda Dari tampilan gambar Dan juga tulisannya Ada yang memperhatikan Nah Itulah fungsi dari Wiping text Ya Terletakkan tulisan Pada gambar Eh maaf Kebalik Terletakkan gambar Pada tulisan Misalkan Kita akan menggunakan Square Square itu Ada yang tahu Artinya square Square itu Kotak Maka Tulisan Yang berada Di sekeliling gambar ini Akan membentuk kotak Mengikuti Ukuran Si gambar Kita klik ya Awalnya Tulisannya Berada di ujung Sini Ujung gambarnya Paling kanan Kita klik Square Maka Posisinya Akan berubah Seperti ini Dia mengelilingi Gambar Membentuk kotak Kita geser kotaknya Dia tetap akan Membentuk kotak Tapi jadinya Tulisannya Jauh ya Suatu hari Ada Lalu ke sebelah Seekor kancil Sedang duduk Di jauh Lalu kita coba lagi Menggunakan Type Type itu Gambar merapat Dengan teks Kita lihat ya Dia lebih dekat Sama Dia mengikuti Bentuk Gambar Hanya dia lebih dekat Dengan gambar Jadi tidak terlalu Berjarak Seperti Square Lalu Setelah Type Ada Troc 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 itu Hampir sama Seperti Square Dan Type Jadi Dia mengelilingi Gambar Dengan Rata Seperti Membentuk kotak Lalu bawahnya Ada top And bottom Ini memposisikan Gambar Berada di antara Tulisan Jadi tulisannya Ada di atas Dan bawah Sedangkan Gambarnya Ada di tengah Kita geser Jadi seperti ini Jadi di sampingnya Tidak ada Kalau tadi Square Type Dan Troc Tulisannya Yang samping Masih terlihat Atau masih bisa Mengisi Samping kanan Dan kiri Si gambar Sedangkan Sedangkan Top And bottom Hanya mengisi Bagian atas Dan bawah Tidak kanan Dan kiri Lalu Ada Behind Text Menempatkan Gambar Pada Belakang Tulisan Seperti Ini Jadi gambarnya Ada di belakang Tulisan Lalu In front Of text Berarti Gambarnya Ada di depan Tulisan Jadi tulisannya Tertutup Nah Dan satu lagi Bonus dari Miss Nah Jika kita tempatkan Gambar ini di depan Tulisan Coba perhatikan Di sisi gambar ini Ada Bagian putihnya Ya Nah Bagian putihnya ini Bisa kita hilangkan Dengan cara Klik color Lalu ada Set Transparent Color Diklik Kursornya berubah Seperti ini Lalu kita klik Bagian putihnya Nah Hilang Ya Seperti itu Cara menghilangkan Bagian putih Pada pinggir-pinggir Gambar Ya Ini Tidak ada di buku Ini bonus dari Miss Ya Lalu Tadi kita Sudah Menempatkan Gambar Menggunakan Ripping Text Dan sekarang Kita akan Menggunakan Bring Forward Dan juga Bring to Front Ya Disini Miss sudah punya Tiga Bentuk Ada Nomor Satu Dua Dan Tiga Kita klik Satu Kita klik Kotak Satu Lalu kita ke Tab Format Lalu disini Ada Bring Forward Disitu Ada Pilihan Bring to Front Kita klik Nah Maka kotak yang Nomor satu ini Akan berubah Kedepan Karena itu Menuh Menuh Bring to Front Digunakan Untuk Menempatkan Gambar Di depan Gambar Yang lainnya Nah Lalu Untuk Menempatkan Gambar Yang Di depan Ini Ke belakang Kita Klik Send Backward Lalu Send To Back Nah Akan Mengalihkan Lagi Ke belakang Lalu Ada Lagi Bring Forward Digunakan Untuk Menempatkan Gambar Berada Di depan Gambar Nih Jadi Kita Klik Lalu Disini Ada Bring Forward Kita Kita Pakai Ini Kita Pindahkan Kotak Nomor 3 Jadi Bring Forward Itu Menempatkan Gambar Ini Kotak 2 Ini Berada Di depan Gambar Nomor 1 Tapi Tetap Di belakang Gambar Nomor 3 Jadi Kalau Tadi Bring To Front Sama Send To Back Itu Digunakan Untuk Untuk 2 Objek Sedangkan Bring Forward Dan Untuk 3 Objek Ya Oke Materi Kita Cukup Sampai Disini Kita Hanya Mengulas Ulang Bagaimana Cara Menempatkan Teks Dan Gambar Secara Bersamaan Oke Kita Akhirin Dengan Baca Hamdallah Alhamdulillah Amin Untuk Hari Ini Tidak Ada Tugas Tetap Jaga Kesehatan Di rumah Oke Misa Akhirin Wassalamualaikum Warahmatullahi Gora Kato